Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Di video kali ini aku ingin sharing pada kalian semua Tentang gimana caranya mendaftar ulang pajak Untuk youtube kita Atau channel kita Nah kemarin itu ada yang curhat Atau inbox ke instagram aku Tentang Bang saya udah daftar pajak tapi kok tiba-tiba dibatalin Oleh si pihak youtube Nah gimana untuk tutorialnya Dan gimana untuk cara mengatasinya Simak terus video ini Sebelum kita menuju ke videonya Buat kalian semua yang baru saja mengetahui Soal channel ini atau Buat kalian semua yang baru saja terjun ke dunia youtube Gak ada salahnya kalian klik tombol subscribe Karena channel ini Akan membahas soal tips dan trik Peraturan-peraturan youtube di tahun 2021 dan seterusnya Nah sebagian besar dari kalian Yang sudah membuat channel youtube Atau buat kalian semua para konten kreator itu Pasti sudah tahu Kalau youtube sekarang itu Dikenakan pajak amerika Nah disini itu ada keanehan teman-teman Jadi ada satu subscriber gitu kan Mengeluh gitu DM ke instagram aku Kalau channel dia itu Sudah mendaftarkan pajak Melalui NPWP gitu Nah tiba-tiba itu Pajaknya itu dibatalin oleh si pihak youtube gitu Nah contohnya itu seperti ini Dia mengirimkan screenshot pada saya teman-teman Nah isi dari screenshotnya dia itu Yang ada di emailnya dia itu adalah seperti ini teman-teman Kami telah meninjau formulir pajak anda Dan tidak dapat memvalidasinya Karena adanya ketidakcocokan nama Ini terjadi karena nama yang dikaitkan dengan akun asen Berbeda dengan nama yang dicantumkan di formulir pajak gitu Harap lakukan tindakan di bawah paling lambat tanggal 31 Oktober 2021 Nah disini Jadi dia itu mendaftarkan pajaknya itu Memakai KTPnya dia gitu teman-teman KTPnya si orang yang punya channel itu Terus dia itu mendaftarkan NPWP pajaknya itu Memakai KTPnya kakaknya gitu Jadi beda gitu Jadi dia itu memakai pajaknya si kakak Terus sedangkan Acetnya itu memakai KTPnya dia teman-teman Jadi itu udah berbeda kan Nah disini untuk langkah-langkahnya disini udah dikasih tau juga Disini langkah yang pertama Tinjau nama di atas gitu Untuk memvalidasi volume pajak anda Nama yang harus tertentu di formulir pajak dan akun asen Anda harus sama dengan dan mencerminkan nama bisnis atau nama resmi anda Nah di langkah yang kedua disini Untuk cara memperbaruinya teman-teman Alias untuk cara Membenerinya itu seperti apa gitu Nah contohnya itu seperti ini Nah disini juga dia udah mengirimkan screenshot teman-teman Jadi dia itu sebelumnya itu sudah Membikin pajak seperti ini ya Jadi udah diklaim Udah oke semua gitu Udah disetujui juga oleh si pihak youtube gitu kan Nah tiba-tiba itu dia mendapatkan email seperti ini Yang ditolak seperti ini teman-teman Nah disini untuk langkah yang kedua itu Berdasarkan nama yang tersantum di atas Lengkapi salah satu opsi di bawah Lalu lanjutkan ke langkah tiga untuk mengirim uang ulang formulir pajak anda Jika kedua nama anda sama tetapi memiliki ejaan berbeda Karena terjemahan atau translisasi lengkap dokumen Sertifikasi nama lengkap resmi Dan kirimkan ulang formulir pajak anda Jika nama yang tercantum di atas adalah nama resmi anda Kirimkan ulang formulir pajak anda menggunakan nama tersebut Jika nama yang tercantum di formulir pajak anda adalah nama resmi anda Perbarui nama yang digunakan di atas adalah lalu kirimkan ulang formulir pajak anda Jadi yang dimaksud di langkah kedua ini Ini adalah yang paling penting teman-teman Dan harus diketahui juga Nah untuk langkah yang kedua ini Yang dimaksudnya yaitu adalah Nah seumpama disini nama kalian itu Yang nama atasnya itu nama resmi kalian gitu Alias channel itu punya kalian pribadi gitu Punya kalian sendiri Dan sudah didaftari memakai KTP kalian sendiri Jadi yang harus kita lakukan yaitu adalah Kita harus mengganti nama atau kita harus mengirim ulang formulir pajak kita Menggunakan NPWP nama kita sendiri teman-teman Jadi kita itu harus membuat NPWP yang sesuai dengan nama kita pribadi Seperti itu Nah untuk yang kedua disini Apabila yang nama resminya itu adalah nama pajaknya disini Alias nama NPWPnya di pajak kalian itu adalah nama kalian sendiri Dan nama atasnya itu nama seumpama adik kalian Saudara kalian gitu Nah disitu kalian itu harus mengganti nama dari si adiknya Jangan di NPWPnya teman-teman Tapi di nama adiknya Pokoknya yang nama resminya itu gak usah diganti Tapi yang nama yang kalian pinjem nama itu Semua mau pinjem adik kalian gitu Nah itu diganti sesuai dengan nama Yang kalian cantumin alias nama resmi kalian teman-teman Jadi seperti itu Nah terus disini lanjut ke langkah yang ketiga ya disini Langkah yang ketiga Kirimkan ulang formulir pajak anda paling lambat 31 Oktober 2021 Nah disini cara untuk mengirimkan ulang itu adalah Buka di akun adsense channel youtube kalian gitu kan Terus buka di pembayaran dan kelola seperti biasa Nah nantinya itu akan seperti ini teman-teman Nah jadi gimana cara mengantisipasinya Atau cara membenerinya pajaknya Biar bisa disetujui ulang gitu Nah disini untuk langkah yang kedua ini Kalian perhatikan saja teman-teman Jadi intinya itu ada di langkah yang kedua ini Nah disini jika kalian itu nama resminya Ya seperti yang tadi saya bilang gitu kan Apabila nama adsense kalian itu nama resmi Yaudah kalian ganti saja nama NPWP kalian Sesuai dengan nama resmi kalian Nah apabila nama resmi kalian itu Udah dicantumin di NPWP Nah dan nama adsense kalian itu Nama adik kamu atau nama adik siapa gitu kan Jadi kalian itu yang diganti di nama adsense kalian teman-teman Seperti itu saja Ya habis itu kalian kirim ulang saja pajaknya Contohnya seperti ini nantinya Apabila sudah disetujui teman-teman Nah setelah kalian itu sudah mengganti semuanya Yang ada di langkah kedua ini Pokoknya kalian perhatikan saja di langkah kedua ini Kalian sudah mengganti semuanya Dan sudah mengirim ulang untuk formulir pajak kalian gitu kan Nantinya itu kalau sudah disetujui Akan ada di email lagi ya Akan dikirimkan email dan isi emailnya itu seperti ini teman-teman Informasi pajak anda disetujui Jadi nantinya itu seperti ini Jadi kalau kita lihat di info pajak Nantinya itu akan masuk ke bagian sini teman-teman Jadi nantinya itu akan seperti ini Sudah disetujui dan sudah diklaim semua Dan pajaknya itu 10%, 10% dan 0% Seperti itu teman-teman cara mengatasi Pajak yang sudah ditolak oleh si Youtube gitu Semua-mua kalian gak punya NPPP gitu kan Pengen membuat NPPP ribet gitu Kalian bikin saja online teman-teman Itu bisa dan itu mudah banget Hanya mempersiapkan KTP kalian Dan foto KTP dan Apa ya Nik KK kalian Pokoknya cuma itu aja berdua itu KTP dan Nik KK Pokoknya udah dua itu aja Kalian siapin Dan kalian bikin saja lewat online Untuk tutorialnya gimana di Youtube Banyak banget teman-teman Untuk membuat NPPP secara online Oke teman-teman semua Mungkin videonya cukup untuk hari ini Buat kalian semua yang belum paham soal isi videonya Kalian boleh komen di kolom komentar Atau kalian boleh follow Instagram aku di papa.wong Kalian DM saja Kalian tanya sesuka hati kalian Dan pastinya aku jawab Tapi satu persatu ya Sabar aja dulu gitu Oke teman-teman semua Jangan lupa bikin video Jangan lupa bikin konten Dan selalu konsisten See you next video teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya